Jogjakarta Sebelum pandemi, kita pendapatannya bisa lebih. Tapi setelah ada COVID-19 ini, pendapatan turun gratis, dalam arti hampir 70%. Kalau di awal pandemi kemarin, itu berkurangnya hampir 90%. Kalau di awal pandemi ini, kadang pekerjaan apa saja, ada yang dikulih bangunan juga, pokoknya seadanya. Ya rasa takut itu pasti ada ya, tapi seiring waktu kita kan harus tetap aktif juga. Jadi kita protokol kesehatan lah. Dalam pandangan sejarah Jawa, fenomena pandemi ini dikenal dengan istilah Pagabluk. Secara filosofis, Pagabluk dipahami sebagai sebuah fenomena kosmologis yang mendorong manusia untuk terus menjaga dan memelihara keseimbangan. Nah itu sih kangennya tuh yang lebih bebas aja sih, jadi gak banyak aturan kayak sekarang. Kalau sekarang kan bener-bener harus taat banget nih, harus pakai masker kemana-mana. Sedangkan kan orang kan ada beberapa yang kayak iritasi pakai masker, kayak gitu-gitu sih. Kalau saya pribadi kangennya ya omset saya tinggi lah. Kalau sekarang kan harus pakai masker, harus cuci tangan, harus kayak gitu ya kak, lebih ribut. Gini mas, sebelum adanya covid, itu kan tamu-tamu dari luar kota, biasanya kunjung ke Jogja, kita ada tamu langganan. Paling asih-paling asih itu narinnya ke keraton, teman sari, kita bisa ngobrol, bisa tepar pengalaman. Paling kangennya itu mas. Sehingga kangen itu nopon-noponku, beripun, kerja terang. Kalau aku sih mending dibuka aja yang pakai protokol ketat, soalnya kan banyak tuh yang nyari mata pencaharian di sini. Nah, kasian juga kalau ditutup nanti mereka jadi gak bisa kerja, gak bisa nyari duit kayak gitu. Tetap buka aja, cuman lebih diberketat sih ya. Kalau menurut aku sih lebih baik dibuka aja sih, terus dengan protokol kesehatan yang ketat banget gitu, daripada ditutup juga. Kasian yang untuk yang orang-orang berjualan, kayak gitu. Harapannya cuman itu soalnya mau akhir tahun, jangan nanti ada lockdown lagi lah, hasilannya PPKM apalah gitu, jangan ditutup lah. Ayolah, ikuti prokos, program pemerintah, katakanlah wong jowong, wong jowong bangkang, biar kita cepat, biar ekonomi kita pulih, kita menggai sejati bareng-bareng. Masyarakat Jawa meyakini bahwa salah satu upaya untuk mencapai sebuah keseimbangan adalah melalui metode ruwatan. Ruwatan dapat dimaknai sebagai pencucian atau pembersihan dari sebuah malapetaka, wabah, atau keadaan yang buruk. Bisa jadi, situasi pandemi saat ini merupakan sebuah momentum pembersihan bagi bumi dan lingkungan yang selama ini telah terkotori oleh sampah dan polusi akibat kegiatan manusia. Namun terlepas dari itu, dalam situasi pandemi seburuk apapun, kita harus terus berjuang dan berusaha bangkit dari keterburukan. Jogja bisa! Terima kasih telah menonton